Ya, berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana proses pembimbingan akademik KRS secara online dengan memanfaatkan sistem informasi pembimbingan akademik mahasiswa. Sebelum kita melakukan proses pembimbingan akademik secara online, pertama yang harus kita pastikan adalah membaca dulu buku perduman yang telah dibagikan. Pastikan secara khusus untuk mengecek bagian kurikulum masing-masing prodi. Sebagai contoh, di sini mahasiswa prodi ilmu komunikasi. Nah, di halaman 23, 24, dan 25, di sini adalah alur kurikulum yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Setelah mengecek alur kurikulum, kemudian mahasiswa memastikan bahwa semester ini memasuki semester berapa. Di sini, misalnya ada yang semester 3, ada yang semester 5. Kemudian dipastikan di bagian penawaran mata kuliah di masing-masing prodi. Nah, ini sebagai contoh, di penawaran mata kuliah program studi ilmu komunikasi, ada di halaman 17. Kalau memasuki semester ke-5, maka yang perlu diperhatikan ada di semester 5. Sudah masuki pemilihan bidang peminatan. Berikutnya, kita akses Siavisip. Kita bisa akses dengan mengetikan di browser siavisip.uaj.ac.id. Kemudian kita pilih role kita sebagai mahasiswa. Kemudian kita pilih Sibama, Sistem Informasi Bimbingan Akademik Mahasiswa. Kita klik di sini. Nah, ini kemudian kita masuk di halaman Sistem Informasi Bimbingan Akademik Mahasiswa. Kita masukkan npm dan password, sama dengan yang ada di Siatma. Kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini masih kosong, no records form. Jadi, posisinya kita belum memilih, karena ini masih kosong. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini. Kita bisa lihat juga di sini di bawah, itu adalah mata kuliah yang sudah pernah kita ambil. Ada nilainya juga. Nah, ini fungsinya sama dengan KHS. Kalau selama ini harus mengambil DTU, teman-teman bisa langsung cek di sini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fitur, menampilkan semester. Karena di sini adalah semester 5, kita klik bisa di semester 5 saja dulu. Nah, ini ada sekian banyak mata kuliah yang ditawarkan. Untuk mengecek mata kuliah itu ditawarkan atau tidak, kita bisa cek di kolom ditawarkan ini. Kalau iya, berarti bisa diambil. Kalau strip di sini, ini berarti tidak bisa diambil. Nah, di sini ada fitur catatan dan pesan. Catatan dan pesan itu fungsinya adalah menjadi media untuk berkomunikasi dengan dosen pemimpin akademik. Di sini, karena kita belum melakukan proses komunikasi sama sekali, maka di sini tidak muncul notifikasi dan pesan. Tidak ditemukan pesan. Kita bisa memulainya. Misalnya, kita mau bertanya mengenai salah satu mata kuliah. Kita bisa cek kembali dengan mengklik isi form pimpinan KRS. Nah, misalnya saya bingung, mau memilih mata kuliah pilihan. Karena di sini saya bidang peminatannya komunikasi strategis. Saya misalnya mau berpikir, sebaiknya mengambil komunikasi kesehatan dan lingkungan atau komunikasi visual ya. Nah, kita bisa membuat rancangan terlebih dahulu. Sebelum kita memilih ambil-ambil ini, kita juga bisa membuat rancangan terlebih dahulu dengan membuat catatan. Sebagai contoh, yang perlu saya ambil dulu adalah yang mata kuliah wajib sesuai dengan alur kurikulum tadi. Di sini saya ambil. Kemudian ada verifikasi. Nah, mata kuliah yang sudah kita ambil, itu akan masuk di tabel bagian atas. Kita juga masih bisa menghapus sebelum kita mengirim ke dosen pembimbing. Ini contohnya. Saya ambil mata kuliah wajib. Semua mata kuliah wajib. Kemudian, misalnya saya masih bingung, ya. Klik komunikasi kesehatan dan lingkungan atau komunikasi visual ya. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur catatan dan pesan ini. Saya mau kirimkan pesan pada dosen pembimbing akademik saya. Tadi ada dua mata kuliah yang perlu saya tanyakan. Nah, saya telah mengirim pesan pada dosen pembimbing akademik saya. Nah, semua notifikasi pesan yang sudah kita akhiri maupun balasan, maupun status dari pengajuan form pembimbingan KRS kita, itu akan tercatat di bagian atas ini. Bagian notifikasi dan pesan. Nah, di bagian ini adalah kolom untuk mengisi pesan atau kita mau bertanya atau berdiskusi. Kita bisa menghapus, ya. Sebelum kita kembali ke bagian yang lain, sebaiknya ini kita hapus. Nah, kemudian kita kembali ke isi form pembimbingan KRS. Nah, ini kemudian tinggal memilih mata kuliah pilihan yang ditawarkan di sini. Saya pilih, saya mau ambil semester lima saja. Saya pilih tadi, meskipun saya sedang bertanya di sini tadi ya. Misalnya saja saya sudah memutuskan. Akhirnya saya memutuskan komunikasi kesehatan dan lingkungan yang akan saya ambil. Kemudian Fotografi Kemudian berlaku konsumen Sudah tujuh mata kuliah. Kemudian Saya mengambil Filmologi Nah Semua yang ditawarkan bisa diambil. Kemudian Saya kirim Pastikan bahwa dengan kita mengklik kirim ke dosen pembimbing Berarti kita sudah Mengirimkan ya Draf final yang kita ajukan. Kita kirim Apakah yakin sudah mengisi form dengar benar? Ya, oke. Nah Di sini kemudian hasilnya Ya, mata kuliah yang sudah kita ajukan adalah ini. Ya, kita sudah mengambil 24 SKS dan Kita sudah tidak bisa Lagi Merevisi Ya, sembari menunggu Catatan dari dosen pembimbing akademik. Nah Kalau kita mau menghapus Kita belum bisa Karena kita belum mendapatkan respon dari dosen pembimbing akademik. Karena kita tadi sudah memilih Ya, semua mata kuliah dan sudah kita ajukan. Nah, padahal Di sini ada mata kuliah yang salah sebenarnya diambil. Ini adalah mata kuliah untuk bidang peminatan Komunikasi masa dan digital. Tapi saya sudah terlanjur mengirim ke dosen pembimbing akademik. Saya tidak bisa menghapus sebelum mendapat respon dari dosen pembimbing akademik. Kita bisa lihat Ya, di catatan dan pesan Ya Ada status bahwa Anda mengirimkan form pembimbingan rencana KRS kepada DPA. Statusnya di sini masih Tidak ada status Karena ini belum Dicek, belum diverifikasi oleh Dosen pembimbing akademik. Ya Silahkan Anda selalu pastikan bahwa Catatan dan pesan ini Ini nanti akan muncul statusnya. Nah, mungkin Tidak akan langsung dibalas Ya, karena Ini juga akan sangat tergantung dari Dosen pembimbing akademik Ya, mengecek Catatan dan pesan Yang muncul di Dalam halamannya. Nah, karena Tadi ada satu kesalahan Maka Saya coba Menginfokan dan mengingatkan Kepada dosen pembimbing akademik Sebenarnya tadi Saya melakukan kesalahan Penginputan Saya coba Kirim Pesan kepada dosen pembimbing akademik Disini saya sudah ketikan Ya, kemudian Saya klik kirim Nah, kemudian Disini sudah ada Status terkirim Ya Jadi, saya mengirimkan pesan Bahwa saya telah melakukan Kesalahan input Satu mata kuliah Bidang Peminatan yang lain Dimana itu adalah Mata kuliah wajib Nah, sampai disini Kita bisa kembali Ke isi form Ya Kita Menunggu saja Ya, catatan Dan masukkan Termasuk mungkin revisi Atau ACC Dari dosen Pembimbing akademik Sembari menunggu Boleh Selalu stand by Atau Kita bisa lock out Nah Ini adalah proses Dimana kita Melakukan proses input Ya Mata kuliah Dan memberikan catatan Atau pesan Kepada dosen Pembimbing akademik Ya, kita bisa Mengecek kembali Status Form Pembimbingan kita Yang sudah kita kirimkan Kepada dosen Pembimbing akademik Kita melakukan Siafisip Kemudian pilih Sibama Kita masukkan NPM dan password Nah Di sini Di sini Ada satu pesan baru Kita bisa klik Ya Jadi ada keterangan Bahwa Dosen Pembimbing akademik Menulak form Pembimbingan Nah Kemudian Kita ambil Mata kuliah Yang Tepat Ini masih ada satu Mata kuliah yang bisa diambil Misalnya saja Saya tambah Ambil Mata kuliah Program komputer komunikasi Oke Nah ini Semuanya sudah sesuai Dengan alur Kemudian kita kirim lagi Ke dosen Pembimbing akademik Dengan mengklik Tombol kirim Ke dosen Pembimbing Ada verifikasi Kita oke Nah Ini kembali lagi Ini sudah Tidak bisa kita revisi Ya Kita harus izin DPA Jadi DPA harus Memberikan Cartaan Terlebih dahulu Karena kita sudah mengirimkan Kita bisa Cek Ya Cetatan Ini ada status Sudah mengirimkan Form dosen Form pembimbingan Rancana KRS pada DPA Nah kemudian Kita bisa tunggu Tetap dibuka Atau kita sambil Lock out Kita ajukan Kita kembali Aksesnya visit Kemudian mahasiswa Sibama Login Seperti biasa Nah kemudian Disini muncul Satu pesan baru Kita coba klik Nah ini ada status DPA Menyetujui Form pembimbingan Rencana KRS Anda Berarti Dengan status ini Proses pembimbingan Akademik KRS Sudah selesai Kita bisa Cek Isi Form pembimbingan KRS Dan kemudian Kita pastikan Bahwa kita sudah Tidak bisa Menghapus Mata kuliah Dan yang paling penting Adalah Sekali lagi Pada catatan dan pesan Bahwa DPA Menyetujui Form Bimbingan Rencana KRS Setelah itu Kita bisa Lock out Demikian Penjelasan Tutorial Mengenai Penggunaan Sibama Untuk Bimbingan Akademik KRS online Silahkan Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Sebagai catatan Proses Uji coba Dapat dilakukan oleh Dosen maupun Mahasiswa Sampai Dengan Tanggal 4 Agustus Pukul 23 59 Setelah itu Semua data Akan dihapus Dan Mahasiswa wajib Melakukan Bimbingan Dalam range Tanggal 5 Sampai 7 Sesuai dengan Jadwal yang ada Di Buku pedoman Terima kasih Sampai 7